Nomor nomor 012, Masuk Wasai Bola, bagi kita aku kali ini, apa yang terjadi bukan suatu pelanggaran nomor 07 datang kali ini, ada upi, angkat bola ke depan, berbahaya Masuk Usak Penalti, dan dalam! Baik pemirsa dan para pencinta sepak bola, sesaat lagi kita menjaksikan nyala pertandingan di partai yang kedua, pertandingan yang akan bertaburan bintang-bintang pesepak bola pada sore hari ini. Dalam rangka Open Tournament, Densakti Cup ke-3 2024, di mana Mulyaman FC berhadapan dengan pendekar BRC FC. Tentunya selalu pertanyaan, saya menarik pemirsa, untuk kita saksikan dari lapangan Densakti Sumberjaya Kabupaten Bekasi. Baik pemirsa dan para pencinta sepak bola, tentunya ini menjadi PR bagi para pemain untuk bisa meraih poin penuh. Kita tunggu saja bagaimanakah jalannya pertandingan di sore hari ini. Seperti biasa, saya ditemani oleh komentator Kabupaten Bekasi, Bung Aji Otang. Sebelum saya lebih lanjut lagi untuk ngulas jalannya pertandingan, jangan kemana-mana. Kami kembali setelah Jokor TV yang satu ini. Kami kembali setelah Jokor TV. Kami kembali setelah Jokor TV, di mana Mulyaman FC, dengan menekanan kostum hijau, berada di sebelah kanan meja politia, dan lawannya pendekar BRC, dengan menekanan kostum hitam. Di sebelah kiri meja politia, wasit yang mimpin pertandingan pada sore hari ini, di Rupiah Bantu Awe Dandang, Ake Awe Dua, yaitu Merahmi. Baiklah, para pencinta sepak bola, kembali setelah kita akan saksikan jalanan pertandingan babak. Pertama, semuanya-semuanya, Mulyaman FC berhadapan dengan pendekar BRC FC. Dalam lanjutan pernamen sensasi jilid ketiga 2004, dia akhirnya, wasit Merahmi sudah meniput pertandingan kikob babak pertama sudah dimulai. Rupiah Bantu Awe Dandang, mencoba melakukan serangan balik kembali kali ini, mencoba melakukan serangan dari Mulyaman FC. Terima kasih, Mulyam. yang sudah hadir tentunya dan menyaksikan jalannya pertandingan Patai Pemua di mana BRC berhadapan dengan Bungi Anang dalam turnamen Jum. 1 Jidup ke-3.2004 nantinya yang sampai-sampai sudah berada silakan menyaksikan tentunya Berta Ahmad Dhaudi yang kabir tempatan dinas PUTWR Kabupaten Bekasi ya kembali kita saksikan arahkan pandangan mata kita guna menyaksikan jalan pertandingan antara pendekar BRC berhadapan dengan Mulyaman F6 kali ini rupanya pertandingan sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 menit di bawah pertama ini hanya menghasilkan siapakan gawang saja kali ini penjaga gawang ansar 42.47 sudah lakukan jauh pulang ke depan angkat pulang ke depan kali ini ada akan nomor punggung sebelah kali ini dari sayang sekali surah-surah gebrakan serangan menjaga dilakukan oleh anak-anak daripada pendekar BRC cukup mendapatkan baris pertahanan daripada Mulyaman F6 kembali kali ini kita saksikan angkat pulang ke depan Mulyaman masih jatuh di daerah pertahanan daripada Mulyaman F6 kita saksikan untuk meliaman F6 lakukan oleh kalang B7 ini lakukan juga orang suruh tersebut orang sebenarnya ini karena menghasilkan lempar ke dalam tentunya untuk pendekar BRC F6 kita saksikan lempar ke dalam melakukan oleh parhan pemain tengah asap striker mungkin kali ini apakah yang terjadi rupanya kurang begitu sempurna tentangannya kurang begitu jelas apakah memberikan umpang asas tambahkan langsung dan namun hanya menghasilkan alpgaung saya kembali kali ini penjaga gang Adnan sudah letakkan belakir umpang ke depan saya terjadi perubatan bola di kotak darah kali ini oh masih terjadi di tengah terjadi apa yang terjadi kita saksikan saudara-saudara daripada wasib melihat salah satu pemain daripada Mulyaman F6 melakukan pelanggaran dengan bebas pelan sejadatan ada obor terjadi kali ini lagi-lagi masyarakat di contoh saja berpikir bola yang sudah meninggalkan lapar padan lempar ke dalam tentu jatang ini lakukan nomor punggung 18 lakukan sudah lagi-lagi dikanggung nomor punggung 11 ada alu istri terjadi pada pendekar BFC berapa ketentangan bebas kurang lebih sekitar 14 meter dari gawang Mulyaman F6 yang dikawal pada suara seorang penjaga dong Adnan sejadatan gawang sendir kita saksikan kali ini kendangan bebas lapar seorang Alpil nomor 17 striker muri yang dimiliki oleh pendekar F6 234 lapar pagar petis dari Mulyaman F6 ambil adai kebet sudah lapar penjaga kebetulan apa yang terjadi semua kita saksikan bukan satu pelanggan kami tidak angkat pulang depan masih jatuh bentuk percanaan yang tidur kali nomor 17 pemikiran baru seorang Agus ambil kembali kali ini dipertahankan daripada BFC lakukan depan biarkan saja kembali kalau memang sudah meninggarkan latar tetam dengan lempar ke dalam tentunya untuk kembali diaman F6 balang pintu atlet kanan alfek lakukan sudah berikan ke depan munggu keberang alfek masih alfek kali ini alfek kurang sempurna tak mikir ada batik sama masih basili masih batik angkat pulang ke depan itu ada kiko kiko menuncur ke anak hati tutup berbahaya kali ini masih kali ini buat angkat ke depan laun sayang saudara-saudara berpanya bola sudah terendah dalam jangkalan saudara-saudara penjaga dari pendekar BRC lempar ke dalam kembali kali ini untuk pendekar BRC dalam pendudukan mestad kosong-kosong berpanya lagi-lagi lagi-lagi Alpi mencari rekannya kali ini, mencoba lakukan, lempar ke dalam, sudah jauh, oh, cukup berbahaya kali ini, lucu para, ada kontaksin Alpi, namun lagi-lagi, tanda dikasih orang Cipek, masih Cipek telah sederhana, berikan ke dekan kepada Alpi Cipek, kali ini, berhiaman, mencoba melakukan serangan balik, kita saksikan saudara-saudara, di awal menit, lima menit, baga pertama tentunya, Tadi Arti masih mencari celah, lakukan sudah kali ini, mulia menang FC, jatuh di kaki seorang nomor 018, ada tutup sana, masuk ke sebuah bola, jatuh kembali kali ini, masuk ke sebuah pendekat BNC, Selain keadaan Adem, Arissa bericara, oh, kurang cempurlah, kembali kali ini, lucu para menanti, ditanduk saja kembali, oleh kalang pintu daripada pendekat BNC, yaitu seorang bedu, kita saksikan saudara-saudara, sebab pendekat yang pertama tentunya untuk meliaman FC, di lima menit, babak pertama, mencoba mengoperasikan pertahanan daripada pendekat BNC, sudah lakukan, masih kali ini berkuasa sendiri dia berdua, kalian angkat bola ke depan, kembalikan lagi kanan, sana ada uping, oh, kurang cempurlah, lagi-lagi dapat dia alih, diambil alih oleh surah Abdan, hari-hari kita bersama, oh, apa yang terjadi pelanggaran kami kira, saya, saya, berpaksikan pelanggung-pelang daripada pendekat BNC, yaitu seorang bedu, datu masuk kami, sedangkan bebas, kali ini, untuk pendekat BNC, jemani, jendara lapang belakang, kembali punggung 6, lakukan sudah, jempan, jom ke depan di sana, oh, namun kurang begitu sempurna, penguasaan bola yang ditutup seorang peco, striker Anyar yang dimiliki oleh, Bu Yaman FN, kembali kali ini, Asyar, sebagakabang, saya pikir saja, momentasi kelimpunannya, berikan kepada Al Rian, masih terjadi perubatan bola, berjumpa di sana, dengan satu lawan satu, kembali jatuh di benteng terkanan daripada pendekat BNC, ditanduk saja, lagi-lagi, bola meninggalkan lapan pertandingan, kami kita, menghasilkan lebar ke dalam tentunya, untuk pendekat BRC, labu kawinirian, untuk laporan, untuk turutannya kali ini, kurang sempurna, masih berikan data di kaki nama pun 19, apa yang terjadi, iya pelanggaran kami kira, ada peco di sana, pemain janggar tengah, sekaligus streka, kita saksikan, laku-laku tenang bebas, label-laku sims, parang putih daripada Mulyaman, angkat pulang ke depan, tau, cepat, rupanya jatuh diperlukan suara penjaga gawang ancar, lagi-lagi ancar, belum ada ketahui, penjaga gawang ancar ini, adalah salah satu kembali kelahiran acar Yaman, laku-laku dan laku-laku nou, teman-teman nya, ikut, ya, jadi kami ini, kami kira, setelah tadi lepas dari jebakan offset, salah satu pemain dari, perbedaan BRC, lepas dari jebakan offset, terhasil berepeg gang daripada seorang ajang berbicara menjadi satu kosong tentunya untuk negara mencoba lakukan tembakan dari jarak jauh namun bukan suatu gangguan tersendiri tentunya ya pertandingan kali ini pertandingan partai kedua dimana pendekar BFC terhadap pendekar muliaman FC kurang lebih disaksikan kurang lebih sekitar 45.000 penonton yang memenuhi stadion gelora dan sakti pada sore hari ini dalam melanjutkan turnamen open pilih ketiga dan sakti sudah lakukan kembali kali ini masih kembali kebelakang Udah apa yang terjadi rupanya hakim garis atau awal satu sudah mengangkat benderanya pertanda lempar ke dalam sudah lakukan yang kedudukannya kali ini masih kuasai bola berjumpa aku kali ini meliaman mencoba mencobos oh cukup berbahaya lagi-lagi kandar dibetak pertahanan daripada pendekar BRC lakukan sudah kali ini masih ada seorang Alfi lagi-lagi sudah terperangkap off-shop terbila-bila kali seorang Alfi sedangkan bebas kali ini untuk kemuliaman FC yang sudah tertinggal lakukan sudah angkat lebar set kanan yang 7 masih kemampu dia pergi baku 2-1-1 angkat belakang depan Oh sayang sekali rupanya bola sudah meninggalkan lapan pertandingan lempar ke dalam kembali kali ini untuk BRC lakukan sudah masih memainkan adik-adik kembali boleh dikonsumsi penuh oleh penjaga gawang Ansar sudah lakukan Ansar berikan ke depan ada di sana masih kuasa bola berjumpa aku di sana 2-1 lawan satu masih dibayang lagi-lagi rupanya bola sudah lebih jahat menikahkan lapan pertandingan lempar ke dalam untuk BRC FC sudah lakukan kali ini angkat belakang depan hanya menyisikan satu pemain striker yaitu seorang Samsung kita lagi-lagi rapatnya pertahanan daripada mengulaman FC masih dapat menulis alat datang serangan kembali kali ini pendekar FE sayang sekali umpan terobosan dilakukan oleh nomor kembali kali ini Adnan penjaga gawang yang akan melakukan tendangan mencari celah sudah lakukan jauh juru umpan kedepan sana terjadi kebelah di udara masih diatur di kaki pemain nomor 12 kami saat sekali ini ada lagi masih kuasa bola Oh pas lakukan manis sekali dari seorang penjaga gawang ansar masih ansar kali ini memainkan si kulit bundarnya ya santai saja karena memang sudah leading 1-0 juga lakukan ansar jadi memperkenalkan nomor 12 masuk hasil bola dan juga aku kali ini apa yang terjadi bukan contoh pelanggaran nomor 7 datang kali ini ada rupi angkat bola ke depan berbahaya masalah penalti dan jalan luar biasa saudara-saudara penampilan suara penjaga gawang ansar keluar dan suaranya sudah mengamankan daerahnya jangan sampai kebobolan tentunya kita saksikan kali ini ancar kali ini penjaga gawang dari pendekaan biasa sudah lakukan jauh yang berdepan namun tatu di kaki pemain belakang ada daripada muryaman luar biasa bosun Hai mahasiswa ini terjadi perbetulan bola di tengah latangan berjumpa kali ini nomor 12 masih berasal-saudara mulut batang Oh berbahaya kali ini lagi-lagi dengan tekatan seorang penjaga gawang lancar keluar dari sarangnya sambil Oh pelan saja berikan seputus kepada petul berdatang pada online obay masuk kami obay namun kurang begitu sempurna lempar ke dalam tentunya untuk muliaman MC lagi-lagi kali ini laporan seorang batik ya diganti kali ini nomor 06 juna ini Captain kesebelasan dari muliaman FC yang akan melakukan lempar ke dalam juna ini buat jika-empat pemain sudah berada dalam area botak penalti atau juga kali ini kita saksikan teman sekali kosovo ambil ancang-ancang lempar ke dalam Juna ini sudah lakukan namun masih dapat oleh parang pintu daripada Adnan kali ini muncul terbelakang ada seharian agar belakang satu lagi main daripada pendekar BAC lagi-lagi datang ke sebelasan ada Alex muliaman FC kali ini masih mendominasi pertandingan si tipe tahan dalam perbukan tanda kembali di PT pertahanan daripada muliaman FC nomor punggung tiga membantu serangan kosif angkat belakang setelah kiri tangan masuk oh sayang lagi-lagi umpannya terlalu beras menegakkan lapan pertandingan laporan kembali kali ini menjaman umpan turun oh sayang tidak ada rekan yang menyebut umpan manis setelah portal ini lempar ke dalam tentunya untuk pendekar BAC dalam babak pertama bertemunya pendekar BAC berhadapan dengan muliaman FC lagi-lagi kali mencoba menanggung serangan masih ada yang harus saya mau saya tidak tersingkan saya Oh apa yang terjadi kurang sempurna umpan dari sahil dimentahkan kembali orang-orang kita untuk datang membantu kali ini masuk berikan lagi-lagi masih tidak ada rekan di sana masih berdimentahkan oleh orang pintu atau kembali kali ini berjaman lagi nomor punggung tiga tetap saksikan ada kosin apa yang terjadi saudara-saudara buat tentunya buat para pencinta support bola pada kesempatan sebarang hari ini saudari-saudari kedua turnamen dan satu pilih ketiga yaitu disaksikan selalu tamu kehormatan di terhubung VIP yaitu Bapak Insinyur Sain Rizuleni selalu sekdes sumberjaya dan juga ada Bapak Sudirman pembina dan satu jenis ketiga 2004 sekaligus berangkat Rw abadi Cipungpuk Iya dan juga Bapak Rw Bungkal Rw 022 sumberjaya dan juga Bapak Rw Deni Majen selaku ketua Rw 02 sumberjaya dan sekaligus tuan rumah dan Bapak ah tamu kehormatan kita tentunya bersama-sama yaitu telah dihadirkan disaksikan langsung oleh Bapak Ahmad Fauzi selaku kabut Jembatan Gunas PUPR Kabupaten Bekasi ya selamat datang bersikap rombongan tentunya ya selamat menyaksikan enggak kembali kali ini kita saksikan menaruhkan pantangan mata kita yang menyaksikan jalan-jalan pertandingan antara pendekar di FC FC berhadapan dengan penyelaman FC dalam babak pertamanya atau babak satu dimana lidi sementara yaitu pendekar bersama dengan satu kosong ya kita saksikan berjaga gawang ansar lagi-lagi berhasil menyebabkan bandar yang sudah lakukan kirim ontan ke depan ditanduk saja kembali seorang Ubi atau yang timbul daripada Mulyaman FC hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja kembali kali ini kita saksikan pendekar BRC melalui seorang Al Farhan ambil ancang-ancang kali ini masih kali ini Oh apa yang terjadi pelanggaran kami kira kita saksikan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam kemudian masukkan untuk ngulaman episode sudah lakukan jauh bola ke depan masih tercih batu masih kuasih bola kali ini mencoba terjadi perputusan atau terjadi body chest terlalu keras kami kira apa yang terjadi diulang sayang sekali saudara-saudara tendangan dari saya dengar dari salah satu pemain itu hampir saja membuatkan hasil namun tendangannya masih meninggi di sekitar kurang lebih sekitar satu setengah meter dari gawang seorang ansar dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja ansar kali ini pelangkir itu lakukan obok berikan depan tandukan kali ini terjadi kopi nomor 17 kurang sempurna Alpi kali ini dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali lagi-lagi lemparan ke dalam lagutan kali ini untuk pendekar bcfc yang sedang minggu 1-0 di babak pertama ini sementara sudah lakukan angkat pulak ke depan batu di kaki pertahanan daripada seorang pecah ke depan lagi-lagi dibuang saja tidak mau mengambil risiko tentunya karena memang sudah ada berbualan satu gol kita saksikan saudara-saudara pertandingan antara pendekar bcfc berhadapan dengan muliaman FC sudah lakukan kembali kali ini lagi-lagi rapat pertahanan daripada muliaman FC lemparan ke dalam tentunya untuk muliaman FC sudah lakukan jauh gula ke depan tandukan kali ini itu sudah tanya palang pimpu nomor 014 kali ini masih apa yang terjadi diberikan bula ke depan luar biasa kali penampilan dari jenderal 8 belakang seorang pecah masih kali ini kita juga ada Adang masih Adang menggabung Sokoro Penawati yang segala-sona umpannya masih dapat dibaca oleh seorang pecah berikan bula ke depan apa yang terjadi pelanggaran kami kira laku tak cuma kali ini Oh diulang rupanya masih tergeletak salah satu pemain daripada muliaman FC pendangan bebas diulang lagi-lagi nomor punggul 6 Junaidi seorang Junaidi apakah nomor punggul 8 Masukarno Jipek Iya Lapa Jipek luar biasa saudara-saudara pengamatannya seorang penjaga wang ansar ini luar biasa ya sampai nyangcang di jaring dan mengamankan daerahnya dan kembali kali ini sepak bujok yang kesekian kalinya tadi babak pertama diberikan untuk mengamani FC 234 pemain bahkan lima panggung sudah berada dalam area kota Afrinathir angkat belakang bahaya Oh lagi-lagi apa yang terjadi secara saudara bisa putus saja kembali kali ini oleh salah satu dan hanya menghasilkan tendangan bebas ada sedangkan gawang tentunya kali ini seorang penjaga wang ansar Aya ansar lengkapnya Aya ambil ancang-ancang sudah lakukan hal itu di palang pintu daripada pendekar BSL lakukan sudah terjadi kopel di udara namun bukan suatu pelanggar kami tak kira kali ini masih muliaman mencoba lakukan serangan balik setiap belakang angkat belakang depan musuh kotor penalti berbahaya kali ini masih ada upi Oh mempertuluh lagi rekan kali ini datang kembali nomor 28 masih kuat segala angkat melebar setanan apa yang terjadi saudara-saudara masih ada menguangin sayang masih terjadi kopel orang satu lawan satu kembali kali ini Rian mencoba lakukan serangan balik itu dengan bertemu satu-saudara ada api api musuh penalti api sendiri sendiri sendiri-saudara masih api kali ini angkat ke depan Oh rupanya hakim garis atau awal juga sudah mengangkat pendera pusatanya bertanda salah satu pemain daripada pendekar BSL sudah terangkap opsi terbitahnya lakukan sudah angkat belakang Oh boy kali ini masih kuasa bola Kiko Ubi yang dipakai tempatan man 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 mau luar biasa saudara-saudara penampilan seorang penjaga gawang ancar beberapa kali mengeblok kependangan daripada setelah setelah tiga depan daripada mulia man luar biasa penampilan seorang penjaga gawang ancar ini kita saksikan salah satu ya pemain dari pendekar BRC rupanya mengalami keramat atau terdekat hati nanti sedikit persilakan masuk tentunya iya untuk merawat mampukah melanjutkan bangkit atau melanjutkan lupa pertandingan berikutnya ataukah dikantikan kita saksikan kali ini ya setelah kerajaan yang dimiliki oleh pendekar BRCFC ya Oh rupanya butuh minum aja ternyata ya luar biasa iya ulusan kayaknya belum iya keh lari lagi masuk ke lapangan berpaksikan kali ini sudah lakukan angkat bola manis sekali asya lagi-lagi berlaku-laku kembali dari pendekar BRC lepas dari Ketangan Opsan Kau merah lebih terjatuh lagi-lagi apa yang terjadi ya Captain kesebelasan dari mulia man menonton! dan kita bisa sekaligus menutup pelanggaran ras pemikiran kali sini kita saksikan saudara saudara Alex masuk bang pasal di sebelah seling muriaman mendapatkan peburan dari suara-awasan setengah keladir pertandingan paling suara ini dan sekaligus tidak terpukului tinggal ya tenangkan bebas masuk 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 kurang lebih sebar 13 meter dari sisi kanan tengah-tengah bawang adang kita saksikan surat-surat iya ada yang berode kayaknya biasa ngukur tangan iya komisinya gedean lakukan kembali kali ini ambil ancang-ancang ada suara apa kan? pasal kali ini lakukan cepet aja ke tempat itu sayang sekali saudara-saudara rumpanya dibuarkan begitu saja dan hanya mengasihkan tenangan gawang saja lakukan sudah kembali perang pintu kali ini Aymar berikan belakang depan lagi-lagi masih dalam pengawasan atau perang pintu daripada pendekar BFC masih kali ini nomor 11 Rifli mundur ke belakang kembali kali ini ada nomor 33 laku sudah posisi menebar setelah tanam di sana yang tutup depannya muliaman FC minta belakang serangan dari kita saksikan masih muliaman setelah tanam apa yang tertari mampu kan dia oh berhasil dia angkat pula ke depan lagi-lagi membenturi salah satu atas palang pintu daripada pendekar BFC yang dipemandang seorang peduli Odo Rian dan juga Adnan empat pemain pular belakang yang sangat luar biasa tentunya penampilan pada sore hari ini dan mengamankan darahnya jangan sampai kebobolan tentunya dibawak pertama ini ambil ancaman yang sudah lakukan terjadi perebutan bola masih buasa bola masih pendekar BFC kali ini mencapai lapangan serangan gagal kembali apa yang terjadi keras kembali lagi iya pelanggaran tentunya kali ini untuk salah satu pemain depan daripada pendekar BFC nomor 12 kembali tidak tepat tidak tepat tapi gini mendapatkan kartu bunuh penangan kita kembali kali ini untuk union menfc itu ada kotak tunati gagal kembali jatuh di PT pertahanan daripada pendekar BRCA apa yang terjadi kurang sempurna rupanya lebih boleh dilakukan oleh seorang sahri lempar ke dalam sudah lakukan menjadi mobil di udara kembali kali pendekar BRCA lakukan serangan balik namun lagi-lagi dua pemain belakang daripada ada seorang Tito berikan belakang depan sana ada Tito masuk kami upi berkata sana ke sebelah kiri masih kelasai bola kali ini ada aku lagi-lagi lagi-lagi dan lagi-lagi seorang aswar berhasil memutuskan serangan sekaligus mengamankan penderanya jangan sampai kebetulan tentunya lakukan sudah mencoba lakukan serangan balik kali ini pendekar BRCA meloksi ke sebelah kiri masih mencoba lakukan serang ada Samsung mereka kebelakang dari nomor 12 mundur belakang masih Samsung pemerintah Samsung masih sekali ini Samsung mencobakan nyalakan kebakan namun terlalu lemah dan dapat mudah dibatang oleh penjaga gawang Adnan lakukan kira-kira-kira mempunyai lusup arah kotak genetik terjadi kebual di udara datang rekan membantu kali ini masih dibayang-bayang namun sayang rupanya bola sudah meninggalkan lapang pertandingan tetap saksikan sudah sudah lakukan jauh pendepan masih kali ini ada kita masih mencoba belakang-belakang ketika maus kurang sepenuhnya masih kuasa bola mencoba lakukan serangan tangga sih bentuk pertahanan lalu untuk pendekar BRCA lagi-lagi dalam pintu dari menyebabkan efek kirim ompan lusup kotak penalti kita saksikan lagi-lagi dibiarkan saja tentunya oleh salah satu pemain belakang daripada pendekar bc guna mengamankan darahnya setuju jangan sampai ke betulan kalau memang mengingat di babak pertama ini sementara ungu pengetar BRCA FC 1-0 atas mulia manek kembali-kali lemparkan dalam sudara bergabung muncul menanti dengan Hai lagi-lagi rapatnya rapatnya seorang wan betul oboy dan rian sangat luar biasa untuk membekap serangan baru pada mulia manek kembali kalian kita saksikan foto ke sekian kalinya dibabak pertama ini untuk mulia manaja sudah ancang-ancang lakukan sudah jauh berdepan ini namun apa yang terjadi masa ada seorang membantu kali ini ada bati-bati mencoba lain satu pemain lagi-lagi apa yang terjadi ya rupanya ya setak-setak kesekian kalinya tentunya untuk mulia manek ambil ancang-ancang kali ini ada seorang ubi yang melakukan tembak pendangan Oh datar saja namun dapat diantisipasi oleh pelang pintu daripada pendekar BRCA lakukan sudah kali ini masih harga keteng ke sebelah seseorang alek angkat bola musuh kotak final terjadi di pimpisan bola kita saksikan saudara cukup berbahaya disapu bersih kembali kali ini ke depan terjadi kebual di udara Halo apa yang terjadi saudara-saudara rupanya masih berhubung sudah menunggu penjangan tanda pertandingan babak pertama telah usai dengan hasil sementara satu-saudara untuk pendekar BRCA atas mulia manek ya baiklah tentunya buat para pencinta sejak bola di seluruh tanah air yang bisa tambang selatan dengan sumber daya sambil menunggu dalam pertandingan babak kedua kami kembali dulu ke studio juga mengikuti pesan-pesan berikut ini bersama tentunya teman-teman dokter selamat menikmati